Polres Bantul mengamankan seorang mahasiswi karena diduga akan memberi order fiktif pengemudi ojol. Puluhan pengemudi ojol lain mendatangi kantor polisi setelah video terduga pelaku diunggah ke media sosial. Sejumlah personil polsek kasihan Bantul berupaya mengemankan dan mengevakuasi perempuan muda terduga pelaku order fiktif online. Polisi mengamankan perempuan ini ke kantor polisi untuk menghindari tindak kekerasan karena di lokasi rame warga dan pengemudi ojol. DA, mahasiswi sebuah akademi kebidanan di Yogyakarta ini dilaporkan seorang pengemudi ojol yang merasa curiga dengan order online. Beberapa hari sebelumnya, di media sosial beredar tentang adanya order fiktif gusyop yang dilakukan oleh seorang perempuan muda. Pengemudi ojol kemudian mengkonfirmasi kepada pengemudi ojol lain melalui media sosial dan banyak yang menjadi korban order fiktif. Dari pemeriksaan awal, terdapat 30 pengemudi ojol pernah menjadi korban order fiktif yang diduga dilakukan oleh DA sejak bulan Mei tahun 2022. Modus pelaku menjual sepatu atau baju bermeret melalui aplikasi GoShop. Setelah biaya ditanggung pengemudi ojol, alamat dan nomor telepon pembeli serta penjual tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dihubungi. Polisi hingga kini masih memintai keterangan DA dan sejumlah saksi korban, serta mengamankan barang bukti berupa baju bekas. Benar adanya kejadian di mana perempuan ojol mendatangi rumah di daerah Merisi, Kasian, Bantul yang diduga terjadinya adanya orderan fiktif. Siap hari ini telapor sudah kami amankan. Dalam kasus order fiktif ini, para pengemudi ojol yang menjadi korban mengalami kerugian antara 200 ribu hingga 500 ribu rupiah per orang. Dari Bantul, Trisna Purwoko, Ainews, melaporkan.